Hai kamu apa kabar pasti baik-baik aja kan kenalin aku Elbrana coba kamu tulis di kolom komentar sekarang kamu udah kelas berapa nih temen-temen komen ya waktu masih kecil inget gak kalau dulu ada salah satu film kartun terkenal bernama bororo itu adalah karakter kartun berwujud pingwin lucu dengan topi pilot yang sangat legendaris saat ini Prabowo dapat disaksikan di stasiun televisi nasional di lebih dari 80 negara makhluk ini tinggal di hutan porong-porong bersama teman-temannya ada trong kadal warna hijau edisi rubah Pobi beruang kutub lupi si berang-berang perisi pingwin betina hari si burung pipit dan masih banyak lagi namun dibalik keimutan film kartun ini tahu nggak kalau ada fakta misterius mengenai pororo telah menyelidikinya lebih lanjut Elbrana dapat mengimpulkan kalau setiap hal-hal terkenal pasti ada sesuatu dibaliknya kali ini Elbrana akan membahas fakta dibalik film kartun pororo the little penguin yang penuh dengan misteri perlu diingat kalau ini adalah konten yang tidak ada hubungannya dengan film kartun pororo yang asli semua yang kita bahas disini murni pendapat pribadi dan rumor-rumor yang beredar di luar sana kamu boleh percaya boleh juga tidak pada tahun 2003 orang-orang di Korea merasa kurang memperoleh tontonan yang baik untuk anak-anak takut kalah dengan Jepang yang sudah memproduksi banyak sekali serial anime akhirnya sebuah production house bernama iconics entertainment mencoba untuk menciptakan animasi mereka sendiri setelah melakukan riset mendalam terhadap pasar anak-anak di Korea akhirnya mereka memutuskan menggunakan figur pinguin sebagai tokoh utama dalam animasi tersebut dan dari sinilah konsep pororo the little penguin terbentuk animasi ini memulai debutnya pada tahun 2003 dan langsung laris di pasaran pororo yang lupa was selalu ingin tahu penuh semangat dan sedikit nakal khas anak-anak telah merebut hati seluruh warga Korea serta negara-negara lain di Indonesia termasuk Indonesia dan juga Malaysia Apakah kamu pernah nonton pororo ini sebelumnya di televisi Indonesia masih ditayangkan gak karena animasi ini penuh dengan warna petualangan seru dan moral yang baik membuat pororo semakin dikenal luas oleh masyarakat walaupun seru untuk ditonton ternyata ada banyak sekali detil-detil rahasia dalam film kartun ini yang akan membuat kita berpikir dua kali apakah pororo semenari itu untuk ditonton ada apa dengan pororo dan apa yang sedang dia sembunyikan dari kita karena nyatanya tidak akan pernah mungkin hewan seperti pinguin dapat hidup dan bertingkah laku selayaknya manusia ya masih El Prana tahu ini kan film kartun jadi enggak harus realistis seperti dunia nyata tapi coba deh pikir sekali lagi kenapa pororo hanya hidup bersama teman-teman hewannya yang terbatas di sebuah dataran bersalju saja belum pernah terlihat satupun mereka pergi ke lokasi lain selain dataran bersalju itu kemana perginya semua manusia dan kehidupan modern yang ada apa yang sedang mereka sembunyikan dan El Prana akan beberkan semuanya satu persatu ada sebuah teori yang mengatakan bahwa zaman yang saat ini pororo alami bersama kawan-kawannya adalah saat bumi sudah mengalami bencana ya bener banget itu adalah kiamat atau akhir dari dunia yang secara serentak menghancurkan seluruh makhluk biologis di permukaan bumi dan pororo bersama teman-temannya itu merupakan sebagian kecil yang selamat dari bencana besar ini dataran yang awalnya hangat kini berubah menjadi dingin dan beberapa bagian bumi mengalami zaman seperti jutaan tahun lalu coba deh ingat-ingat lagi di setiap episode pororo bertemu dengan teman baru dia tuh sangat kegirangan dan mencoba mengajak mereka semua berpetualang bermain hal-hal yang seru itu karena mereka paham bahwa di zaman itu hampir tidak ada makhluk hidup yang dapat berdampingan satu sama lain El Pranada bukti coba tonton di season ketiga episode pertama saat pororo mencoba pesawatnya pergi ke luar angkasa ada tuh objek bumi yang terlihat gede banget jika kita perhatikan bagian bumi ini tuh sangat aneh seperti tidak mengindikasi zona-zona negara tertentu kayak acak gitu loh daratannya terus juga areanya lebih banyak berwarna hijau tidak seperti bumi yang kita tak kenal sekarang dimana hampir semua daratannya dipenuhi dengan kota-kota besar perubahan daratan bumi ini terjadi karena bencana yang besar sebelumnya dan warna hijau di permukaannya merupakan bukti bahwa peradaban manusia sudah tiada di zaman ini gila merinding banget gak tuh hal ini tuh semakin diperjelas juga dengan kedatangan pipi dan popo di episode tersebut mereka berdua adalah alien lucu yang berkunjung ke bumi saat tidak sengaja ditabrak oleh pororo sebelumnya awalnya el prana mengira mereka datang untuk main-main tapi tahu gak kalau ada rahasia tersembunyi mengenai hal tersebut alien popo dan pipi pada mulanya sedang berpatroli untuk mencari exoplanet di galaksi lain yang mungkin bisa ditinggali dan berakhir menemukan bumi yang saat ini ditinggali oleh pororo dan kawan-kawan bisa jadi koloni asli pipi dan popo di luar sana memang berencana memilih bumi sebagai tempat tinggal baru mereka wah asli sih beneran gak nyangka kalau ada rahasia kayak gini menurut kamu gimana temen-temen mengenai teori ini coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya el prana kan sering tuh bikin video tentang murder drones kamu bisa tap tombol di atas deh untuk nonton videonya percaya gak percaya film murder drones beneran ilmiah banget loh mulai dari kemanjuan teknologi untuk menciptakan AI dan robot hingga air dunia yang menyebabkan bumi diselimuti salju bener-bener bisa terjadi menimpa kita banyak spekulasi yang beredar di forum penggemar mengenai film kartun pororo ini alasan sebagian daratan bumi diselimuti salju itu karena ulah manusia yang terlalu serakah untuk memonopoli sumber daya alam mereka menggunakan itu semua untuk terus mengembangkan teknologi yang beraneka macam dan pororo merupakan salah satu dari ribuan objek penelitian yang berhasil pada tahap ini manusia mampu memindahkan kesadaran mereka ke dalam tubuh hewan lalu membuatnya dapat bertingkah laku selayaknya manusia seperti berjalan berkomunikasi makan hingga beradaptasi dengan lingkungan sekitar selain itu DNA hewan yang mereka kombinasikan juga berperan secara aktif dalam kemampuan dan bertahan hidup untuk itulah pororo dapat bertahan hidup di lingkungan yang sangat dingin karena dia adalah seorang pinguin kemajuan teknologi super canggih ini juga dibuktikan dengan kehadiran karakter trong ayo coba tebak deh di kolom komentar trong ini hewan apaan buaya atau kadal hayo buat kamu yang gak tahu situs resmi pororo mendeskripsikan trong sebagai dinosaurus yang nakal iya dinosaurus hewan reptil purba yang hidup jutaan tahun lalu saking majunya teknologi manusia kala itu mereka mampu mengklonik hewan purba dari DNA asli mereka dan menambahkan kesadaran seseorang agar mereka dapat hidup selayaknya manusia pertanyaannya adalah kemana manusia yang masih hidup saat ini apakah mereka semua tereliminasi pasca bencana besar atau mereka ada di suatu tempat berdasarkan teori sebelumnya bahwa bumi terlalu kosong untuk ditinggali manusia sepertinya mereka tidak mungkin sih ada di bumi el prana akan coba jabarkan dalam dua teori ini ya teman-teman teori pertama pororo dan kawan-kawan merupakan harapan terakhir umat manusia mereka sadar tentang bahaya besar yang menimpa bumi sehingga memutuskan memindahkan kesadaran mereka ke hewan-hewan yang dirasa memiliki kemampuan dan bertahan hidup hampir sempurna seperti pinguin rubah dinosaurus dan beruang kutub merupakan hewan-hewan hebat yang dapat bertahan di kondisi apapun saat pororo tersadar dibalik tumpukan salju pasca akhir dunia yang dahsyat mereka pun akan tetap hidup sebagai mantan manusia di muka bumi ingat dengan Pobi karakter beruang kutub yang badannya paling besar diantara yang lain dia adalah sosok paling orang dewasa yang dirasa mampu menjaga pororo beserta kawan-kawannya banyak spekulasi nih mengenai hal tersebut yang mengatakan bahwa Pobi merupakan orang dewasa yang diberi tanggung jawab untuk melindungi pororo agar dapat melanjutkan hidup di bumi yang sudah rusak itu terus juga ada si Eddie karakter rubah jenius yang katanya merupakan salah satu peneliti dalam program penyelamatan tersebut ya ampun beneran gak nyangka ya kalau ada rahasia kelam kayak gini temen-temen makanya like video ini ya sekarang juga kalau udah like komen aku sudah like next El Prana bahas teori film kartun apalagi nih temen-temen tulis ya di bawah teori kedua pororo dan kawan-kawan merupakan objek percobaan manusia untuk mengetahui apakah metode merubah diri jadi hewan untuk bertahan hidup di bumi pasca bencana merupakan hal yang menjanjikan saat bumi mengalami bencana dahsyat maka permukaannya akan sulit untuk ditinggali tidak hanya suhu yang dapat berubah drastis melainkan juga cuaca yang tidak menentu menjadi ancaman bagi umat manusia untuk itulah manusia mengungsi ke kapal induk yang ada di luar angkasa sambil memonitoring kondisi bumi beserta pororo dan kawan-kawannya jika saatnya tiba para manusia ini akan berbondong-bondong datang kembali ke bumi dalam wujud berupa hewan-hewan sama seperti pororo hmm yang ini masuk akal cuma agak berlebihan gak sih tapi-tapi mengingat alien juga udah ada di kartun pororo maka sangat mungkin kondisi tersebut dapat terjadi karena memang manusia di zaman pororo tersebut benar-benar sangat canggih hmm pada akhirnya ini semua hanya teori sih walaupun masih masuk akal juga kita diskusi bareng-bareng yuk di kolom komentar oke deh teman-teman sampai jumpa